Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau laksanakan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5.671,76 gram dan 880 butir pil ekstasi atau seberat 255,8 gram. Barang bukti ini didapat dari 4 kasus peredaran gelap narkoba jaringan sindikat narkotika yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kepulauan Riau AKBP Bubung Pramiyadi mengatakan, kasus pertama adalah penangkapan pada Minggu 20 Januari 2019 di Bandara Hang Nadiem Batam oleh petugas AFSEK beserta Bea dan Cukai Batam terhadap 1 orang tersangka dan barang buktinya 712 gram sabu. Selanjutnya petugas mengamankan 1 orang tersangka lagi beserta 311 gram sabu. Lalu yang kedua adalah penangkapan pada tanggal 23 Januari 2019 di Bandara Hang Nadiem Batam dengan tersangka seorang perempuan serta barang bukti sekitar 970 butir pil ekstasi. Penangkapan yang ketiga adalah penangkapan terhadap 2 orang pria dan 1 orang wanita dengan barang bukti narkotika 4891 gram sabu di perairan sekitar Pulau Putri, Batam. Selanjutnya penangkapan yang keempat adalah hasil penangkapan seorang tersangka dengan barang bukti narkotika seberat 163 gram sabu di Pelabuhan Ferry International Batam Center. Penangkapan yang keempat adalah penangkapan seorang tersangka dengan barang bukti narkotika seorang tersangka dengan barang bukti. Dari 4 LKN itu mereka jaringannya masing-masing. Dari Malaysia kah atau dari? Semuanya mengarah ke Malaysia. Barang tersebut semuanya mengarah ke Malaysia termasuk yang ekstasi juga itu yang bersebutan bahwa langsung dari Malaysia, Tanjung Binang, Batam, rencananya mau pulang. Begitu berarti dari Malaysia. Total 5.927,56 gram narkoba tersebut dimusnahkan dengan disaksikan oleh 7 orang tersangka, perwakilan dari Kantor Bea dan Cukai, Lanal Batam, Kejaksaan Negeri Batam, Kepala Bandara Hang Nadim, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan atas perbuatannya ketujuh tersangka tersebut dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Batam, Kepulauan Teriau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.